Halo Nantur People, balik lagi dengan Istianggan dan Landscape, channel Taman Kesayangan kalian. Kita ngapain disini? Ya, jadi Nantur People, kita kali ini, kita mau bincang-bincang santai. Di mana? Di depan toko kita ya? Di depan toko... Katanya di puncak. Bukan, ini bukan di puncak. Oh bukan di puncak. Ini depan depok ya? Di depok ini, nggak kelihatan kan? Tapi kerasa panas loh. Panas mah panas ya, tapi kalau lihat belakang jadi nggak. Nah ini, kita disini mau ngobrol-ngobrol tentang taman di belakang kita dengan Danjaj. Oke. Sebenernya gue penasaran sih, ini tuh taman apa sih? Mungkin pemirsa belum pada tau apa sih taman yang ada di belakang kita. Kali aja dia tertarik dan pengen tahu gitu dalam, apalagi pengen buat. Itu tujuannya sebenernya. Jadi sebenernya ini konsepnya paludarium. Tapi kan paludarium itu palut di dalam akuarium. Nah, bedanya ini kita nggak pakai akuarium alias nggak pakai kaca sama sekali. Nggak pakai kaca, tapi ini masuknya taman? Masuknya taman palut. Taman palut. Iya, jadi kan kalau balik lagi ke konsep palut. Palut itu kan rawa. Ada air, ada tanaman. Ada air, ada? Ada air nih, air nih. Tapi nggak terlalu kelihatan ya? Iya, karena emang takutnya nge-splash, nyiprat. Oh nyiprat. Tapi biasanya kan palut itu dikenalannya tanpa kaca gitu ya? Nah kalau ini... Palut pakai kaca biasanya kan. Oh iya, palut pakai kaca. Nah ini maksudnya kok nggak ada kacanya? Nah, jadi sebenarnya konsep palut tanpa kaca ini gue bikin buat taman outdoor. Jadi buat kalian yang pengen bikin taman konsepnya palut di luar itu bisa. Nah, mungkin banyak yang susah ngebedain antara palut atau taman rainforest garden yang ada sungai-sungainya gitu. Nah, bedanya. Kalau taman palut, dia nggak terlalu banyak tanaman masif. Kayak pakis monyet, terus yang gede-gede. Jadi nggak, maksudnya nggak rimbun banget gitu ya? Rimbunnya tuh bukan masif. Iya, nggak yang kayak bener-bener lush, rimbun banget gitu nggak. Cuma dia lebih ke main tanaman epifit. Terus... Epifit apa epifit? Oh iya, tanaman yang nempel di batang atau di batu. Dia nggak di tanah gitu. Menjalar? Menjalar juga bisa masuk epifit. Oh gitu. Tapi intinya dia tidak di darat. Tidak di darat. Oh gitu, itu epifit. Benar. Dan itu cocok ya buat... Cocok. Cocok. Jadi tanaman ngerambat itu kan dia bisa nutupin medianya ya. Karena kita media pakai batu, lava rock. Jadi kalau misal itu nggak ketutup tanaman, itu bakal kelihatan tuh warna batunya yang merah, dan kan jadi kurang green gitu. Oh iya, medianya tadi merah, jadi hijau lah. Nah, begitu. Terus tanaman apa lagi sih yang biasa dipakai di ini? Sebenernya tanaman palut indoor, palut yang pakai kaca, sama palut outdoor itu nggak terlalu jauh beda. Tapi bedanya, kalau kita bikin di outdoor, kita nggak ketergantungan sama lampu. Nah, karena kalau palut yang di indoor itu kan, dia nggak dapat cahaya matahari. Nah, digantinya sama lampu? Nah, digantinya lampu. Oh gitu. Kalau di outdoor, kita bisa ngakalin nih. Misal, meskipun dia pakai naungan, tapi atapnya kita ganti pakai yang bening. Gitu. Jadi, kelebihannya, dia hemat lampu. Gitu. Hemat lampu. Hemat listrik. Nah, ngomong-ngomong kelebihan. Oke. Apa itu kelebihan dari paludarium tanpa kaca ini, sama kekurangannya? Pasti kan ada dong kan? Nah, itu apa sih? Biar pemisannya tahu nih. Oke. Kelebihannya yang pertama dari segi ukuran ya. Kalau lo bikin paludarium outdoor, lo tuh bebas. Mau bikin seluas apapun, setinggi apapun, itu bisa. Karena lo nggak terbatas sama cahaya. Sama kaca juga. Kaca juga. Kaca kan panjang ya? Iya. Kaca. Kaca sama cahaya. Nah, gitu. Jadi lo bisa bikin kayak gini. Ini kan gede banget nih. Ini lima kali satu setengah ukurannya. Nah, kalau ini di indoor, kebutuhan cahayanya itu bakal banyak banget. Lo bakal butuh mungkin 25 lampu sorot. Gitu. Itu bisa jadi. Dan itu lumayan makan biaya buat listrik. Tawa lampu. Gitu. Dari segi konstruksi juga, Paldarium outdoor ini lebih gampang. Karena kita nggak main kaca, jadinya secara konstruksi kita bisa lebih sederhana dan lebih murah. Jatuhnya lebih murah ya? Jatuhnya lebih murah. Berarti yang mahal kaca. Yang mahal kaca. Sama lampu. Sama sistem. Terus, kalau kekurangan. Kekurangannya? Karena kita nggak pakai kaca. Kita nggak bisa lihat airnya. Gitu. Jadi kan kalau palut yang terkenal itu kan, kita bisa lihat airnya nih. Kalau palut tidur kan, ada kacanya di bawah. Gitu. Bisa lihat ikan juga kan? Bisa lihat ikan. Bisa ada tanaman airnya. Nah. Kalau ini, Taruh ikan, taruh tanaman air nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Jadi, kita bakal banyak optimalin di air terjun. Tapi kan tetap ada kelebihan ini ya? Airnya tuh masih ada? Tetap. Bunyinya ada. Bunyinya. Makanya tadi kita maksimalin di air terjun. Karena kita bisa main lebih, apa ya? Istilahnya lebih variatif. Dibanding kalau main palut indoor. Karena kalau palut indoor, area airnya itu kan terbatas. Terus, dia kan cuma seluas kacanya doang kan? Iya. Gitu. Jadi kalau indoor kan kalau lu bikin lebar, air terjunnya tinggi, jatuh kan nyiprat. Oh iya bener. Karena kita main outdoor, kita bisa mengatur itu gitu. Jadi lebih enak. Wah. Jack, ini kerasa banget ya? Kan lu bilang, pas lagi dia, ini menyejukkan ya? Ini pas lagi nyawa nih, kerasanya ini banget loh. Nah. Itu dia salah satu kelebihannya juga. Tadi kelewat. Karena lu pakai ini di luar, kita lebih bebas mainin kabut. Oh. Kalau di dalam kan misalnya lu taruh kabut di depan, nggak akan bisa. Karena, Kaca. Pertama kaca. Yang kedua, si air itu keluar nanti. Oh. Becek kan? Becek ya? Becek, nyiprat. Nah kalau lu pakai di luar, paludarium outdoor, lu bisa main banyak. Dan, ini tuh bakal bikin, halaman lu langsung adem. Itu nyesbat asli kalau pas nyala. Kayak kayak ini kan. Ini tadi kerasa banget, Cus. Pas nyala ya kan? Seger nih. Udah sampai di Bogor. Tiba-tiba berasa di puncak aja gitu. Nah, terakhir nih, mungkin biar pemirsa tahu, kapan sih kita lebih oke untuk membuat paludarium kayak gini? Kapan paludarium biasa? Atau kapan kita bikin landscape biasa aja gitu? Oh. Oke. Penentu utama, budget. Bercanda. Tapi itu juga penting. Nah, sebetulnya, balik lagi ke selera yang pertama. Oke. Yang kedua, ke ketersediaan ruang. Oh. Nah, kalau lu punya halaman yang luas, bisa dipakai, bikin paludarium outdoor, kenapa enggak? Gitu kan. Tapi kalau lu halaman yang enggak terlalu luas, tapi pengen ada sepotong alam, ya lu bisa bikin paludarium indoor. Gitu. Bener-bener. Berarti itu faktor utamanya tadi nggak? Faktor utamanya, space. Space. Atau lahan. Gitu. Sekarang banyak ya rumah-rumah minimalis. Bener. Jadi, nah ini selesai buat temen-temen nih, yang punya rumah minimalis. Ya, buat pasangan-pasangan muda, yang baru beli rumah. Ini dia, paludarium outdoor. Apa? Taman paludarium. Taman paludarium. Ya, solusinya. Oke. Oke. Kayaknya udah nyampe Bogor, udah enak, udah sejuk. Iya nih, udah adem banget. Udah adem. Kayaknya kita abis itu berenang. Iya. Jangan berenang kayak kemarin lagi tuh. Oh iya. Gak muat sih ini. Gak muat. Gak muat. Oke. Ngatur People. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa. Subscribe. Nyalain loncengnya. Comment di bawah. Oke. Thank you. Bye. Bye.